Halo guys, hari ini saya akan melakukan unboxing Samsung Galaxy Note 4 Ini adalah boxnya, dapat kita lihat, terlihat elegan dan berwarna coklat Ini adalah spesifikasinya, bisa dilihat Ini buatan Vietnam Mari kita buka dalamnya Ini ada HPnya Ada kitab-kitabnya Ada prosedur dan lain-lain Note 4 seri ini adalah Note 4 versi Indonesia dan tidak ada RTE Dan berikutnya ada kabel data, micro USB fast charging Ini adapternya Adapter charger dengan 2 Ampere Ada adaptif first charging Berikutnya adalah ada H3 Original Samsung Note 4 Berikutnya ada pengganti airbatnya Ada 4 biji Selanjutnya ada penyepit Buat pengganti ujung stylus Kalau yang terakhir ada baterai 3220 Ampere Kita sambingkan Kita buka Ini HPnya Di bawah ada penyepit Ada microphone dan slot micro SD Dan serta slot S Pen Dan di bagian atas ada infrared Slot earphone dan microphone Di samping kiri ada tombol volume Di samping kiri ada tombol volume Dan di samping kanan ada tombol power Dan kunci layar Mari kita buka Di samping kiri ada alat Terima kasih Atas ada baterai tempat Kita buka Di samping kiri ada penyepit Eisi dalamnya Ada slot Single slot Ini Micro SIM ada micro SD card slot, lampu flash dan sensor result kamera ini, kamera belakangnya adalah 16MP dan ini speakernya dan ini S-Pennya S-Pennya ada tombol untuk memunculkan fitur Air Command mari kita install ini saya sudah memasangkan temperate gas dari hari ini dan ini sudah diapet Android Marshmallow official terima kasih selamat menikmati ini adalah tampilan terbaru dari Mas Mero Android 6.01 icon aku ini juga lebih modern dan terlihat berwarna update ini saya dapatkan pada tanggal 23 Mei dari 2012 atau 2 hari yang lalu ini adalah merambang Marshmallow ini ada gamenya dari Marshmallow nya sendiri kita lihat yang lain internet kawan dari Mas Mero pun juga telah diupgrade dan warnanya bisa berubah sesuai dengan website yang kita kunjungi dan halaman Samsung seperti ini dan halaman Samsung seperti ini warna biru tapi saya ingin disini tidak ada radio FM di sini juga dapat aplikasi untuk melakukan remote seperti AC TV dan lain-lain kita lihat aplikasi bawaannya masih sama seperti lollipop kita juga dapat ngecek kita lihat di sini kita lihat saya dengan jelas ada beberapa pengaturannya gambar ini dilengkapi oleh optical image stabilization gimana untuk pengambilan gambar akan menjadi stabil dan terdapat HDR HDR berfungsi untuk memperjelas gambar pada keadaan yang gelap gambar ini pun dilengkapi dengan pengambilan gambar dengan suara yang baru dari Marshmallow ini seperti Note 5 terdapat screen weight off pada keadaan mati kita bisa langsung melakukan sesuatu catatan seperti ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! memiliki fingerprint sensor yaitu seperti ini tapi kita menggeseknya tidak seperti otima untuk muka layar fingerprint ini juga bisa digunakan untuk melakukan lock-in dan sebagainya air command pun seperti otima baru ya seperti ini tampilannya kita dapat melakukan screen shot dengan menggambar seperti ini kita dapat melakukan naik yang penting seperti ini ya setelah itu kita dapat mengambil gambar dengan scroll gitu tanpa patah-patah seperti ini kita bisa lihat bagian bawah kita bisa lihat bagian bawah nah ini contoh hasil skin shotnya dengan scroll pada saat kita bisa melakukan sesuatu seperti ini hai galaksi hai galaksi hai galaksi open music hai galaksi hai galaksi hai galaksi ini akan terbuka musik hai galaksi itu adalah dari s-voice langsung minum voice bawaan yang berikut ini yang berikut ini adalah google no oke google cari Samsung Note 4 oke google oke google oke google cari Samsung Note 4 ya ya seperti ini jadi kita tidak perlu mengetik kita hanya memberikan arahan karena itu akan mencari sendiri ini yang saya suka pada perasaan ini komen pada otak ini terlihat seperti notima yang berwarna tadi ini bisa di pindah-pindahkan seperti ini kita dapat penggeser ya kalau kita merasa terganggu ini kita dapat membuat catatan seperti ini seperti ini akan ada di sini juga berbeda seperti sebelumnya kita dapat pilihkan di bawahnya dan kita dapat mengubah warna belakangnya seperti ini saya akan memperadakan sensor contohnya seperti ini tetap jantung ya kita lihat ya ini sensornya belakang kita letakkan jarinya dan aku berwarna merah selamat menikmati ini hasil detak jantungnya dan itu kita dapat melakukan mengukur stress sangatan matahari feel berapa hangat dan SPO2 selamat menikmati uji tes skor dengan antutu dan ini ada hasilnya lebih meningkat sih daripada lollipop lollipop kemarin saya mendapatkan skor pada 48.000an not 4 ini mengusung prosesor samsung exynos 5433 dengan octa-core 119 GHZ RAM nya ada 3 GB dengan layar 5,7 inch Super AMOLED 5 pixel 515 pixel per inch nah ini berikut adalah kemarin sebelum setelah saya mendapatkan informasi untuk mengunduh update masmero basarnya 1,4 GB pada agak malam hari ini versi sebelumnya versi android lollipop dan ini penggunaan baterai pada lollipop dengan screen on time 2,2 jam 32 menit dan ini RAM nya RAM RAM pada Note 4 ini dengan Marshmallow dan lebih sedikit penggunaannya itu 1,67 GB tapi kalau kita menggunakan Smart Manager bisa dikurangi jika 1,38 GB jadi seperti ini Hai itu sekilas review day saya Anda suka dengan video ini berikan tanda subscribe dan like terima kasih